Ya kita kembali lagi, masih bersama Ferry dan juga Vince, masih di rumah Resilience Indonesia From Risk to Resilience yang dikelar di tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 2022. Dan seperti yang sudah-sudah lagi kita akan bersama narasumber yang lain yang pastinya informasinya akan berbeda dengan yang sebelumnya ya. Dan kita perkenalkan dulu di samping kita sudah ada tekan-tekan dari Human Initiative dari HI. Yang pertama selaku presiden dari HI Pak. Selamat sore Pak. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Romy Hardiansyah selaku vice president dari Human Initiative atau HI. Selamat sore Mas. Selamat sore. Sebelum kita lanjut ngobrol nih Pak nih, kebetulan kami kurang belum familiar dengan Human Initiative. Bisa tolong dijelasin Pak, Human Initiative itu apa? Baik Mas, terima kasih. HI atau Human Initiative ini merupakan lembaga kemanusiaan yang berdiri sejak tahun 1999. Jadi sudah kurang lebih hampir 24 tahun ya. Wow, itu saya baru lulus SMA Pak. Luar biasa sekali. Masih selana... Abu-abu saya Pak. Nah, kami berbasis di Jakarta, saat ini punya kantor cabang di 13 provinsi, di 13 kantor di 12 provinsi. Ada juga 3 cabang di luar negeri, yaitu di Inggris, di Korea Selatan, dan di Australia. Nah, ini kami meskipun sebagai lembaga dari nasional, tapi berupaya untuk mencoba mengembangkan program, aktivitasnya sampai ke luar negeri. Dan saat ini juga ada sekitar 13 representatif di 13 negara. Nah, kami merupakan lembaga kemanusiaan yang memiliki 3 pilar program utama. Yang pertama adalah Disaster Management, yang namanya Initiative for Disaster. Kemudian yang kedua adalah program Empowerment untuk masyarakat. Yang ketiga adalah program Protection untuk anak-anak. Seperti itu. Ini lembaga kemanusiaan ya Pak ya. Yang berarti tujuan utamanya adalah selain untuk membangun manusianya, juga untuk memelihara dalam artian mencegah bencana dan segala macam yang akan berakibat buruk dengan manusia. Nah, langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan apa saja Pak ya? Langkah konkretnya adalah kami karena fokus di power masyarakat ya. Nah, jadi kalau di dalam lingkungan, ya kami banyak melakukan program yang berkaitan dengan soal lingkungan, soal sana air bersih, kemudian akses kepada masyarakat yang akan mendapatkan akses air bersih yang baik, kemudian dalam kebencanaan misalnya juga penguatan masyarakat yang di mana mereka ini potensi risiko bencananya tinggi. Misalnya di sekitar Merapi, kemudian di sekitar Gunung Talang di Padang, ada juga di beberapa tempat di Pengkul dan sebagainya. Nah, mereka kita dampingi, kita bina agar kemudian memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah keterampilan. Apabila terjadi bencana, mereka bisa secara mandiri untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan jiwa. Ini sebagai contoh beberapa aktivitas untuk itu. Kita tahu bahwa Indonesia adalah tempat, salah satu tempat yang paling sering terjadi bencana kan Pak ya. Dan kita juga tahu bahwa masyarakatnya agak susah nih untuk, maksudnya, ayo kita mencegah ini, mencegah ini. Nah itu kan suatu tantangan tersendiri tuh untuk Human Initiative, untuk mengajak atau mengembangkan dari sisi manusianya. Nah itu ada gak solusi-solusi atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Human Initiative tuh? Silahkan Pak Romy. Ya, jadi benar ya, Indonesia ini supermarket of disaster. Jadi makanya relevan sekali hari ini kita menjadi tuan rumah dari Global Platform Disaster Reduction. Pertanyaan tadi, pertanyaan menarik. Paling tidak dari pengalaman yang kita lakukan ada dua hal yang bisa kita kerjakan ya, dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Yang pertama tentu saja dalam konteks aktivitas ke masyarakat itu penting bagi kita bicara tentang soal edukasi, merubah paradigma di masyarakat. Makanya dari program yang tadi disebutkan oleh Pak Tommy, Initiative for Disaster itu, kita menempatkan, membangun pemahaman tentang bagaimana menyiapkan aktivitas-aktivitas di masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana itu adalah sesuatu yang harus kita siapkan. Artinya, sebagaimana juga tema diskusi dalam GPDRR ini, kalau misalnya kemudian kita bisa mempersiapkan masyarakat, maka potensi korban ketika kemudian bencana terjadi, khususnya bencana alam, itu bisa kita minimalisir. Nah, strategi kedua adalah sebagaimana tema yang kita bahas hari ini. Tentu saja dengan tantangan yang cukup besar itu, kita melihat ada satu hal lagi yang harus dilakukan oleh teman-teman lembaga kemanusiaan, yang ini namanya adalah kolaborasi. Karena dengan kolaborasi itu, kita bisa memastikan semua sumber daya yang ada dari berbagai stakeholder, elemen masyarakat, NGO, media, pemerintah, akademisi, itu kemudian bisa lebih powerful untuk menghadapi tantangan yang tadi disebutkan. Berarti menggandeng pihak-pihak luar ya Pak ya untuk berkolaborasi dengan pihak lain ya? Ya, karakter pekerjaan yang biasa kami lakukan adalah tidak mengerjakannya sendiri. Jadi kita baik dalam menyalurkan atau mendelivery bantuan kemanusiaan, itu pasti melibatkan kolaborasi, apakah dengan masyarakat, dengan mitra-mitra di lokasi, apakah dalam dan luar negeri, itu kita pasti melibatkan pihak lain, agar kemudian bisa lebih mudah. Termasuk juga dalam kerja-kerja kemanusiaan ini, HI bersama teman-teman NGO lain yang sebagian juga hadir di rumah resiliensi ini, mencoba untuk menguatkan, namanya jejaring lembaga-lembaga kemanusiaan. Jadi kita bisa, kita menginisiasi beberapa aliansi-aliansi yang ada, baik yang sifatnya taktis pada saat menghadapi bencana, maupun juga yang sifatnya strategis dalam rangka menguatkan kerja-kerja kemanusiaan secara umum. Oke, boleh saya tanya sebentar mungkin kalau tadi itu lama, harusnya nanya-nya lama. Nanya-nya harus lama. Maksudnya tadi kan ada di 12 profesi di Indonesia, dan juga ada di negara lainnya. Itu kenapa nggak fokus saja di Indonesia, apa mungkin danyanya terlalu banyak? Ini pertanyaannya, danyanya terlalu banyak. Kita aminkan ya, aminkan. Iya, iya. Jadi masalah kemanusiaan itu memang juga tidak bisa kita kotak-kotakkan. Benar. Makanya kemudian Human Initiative, HI, itu juga konsen di dua wilayah itu. Jadi di Indonesia kita mengantisipasi banyak sekali bencana-bencana kemanusiaan, bencana alam, dengan memastikan kita tidak hanya membangun cabang-cabang ya, tapi juga kita juga mengaktifasi volunteer-volunteer, relawan-relawan yang ada. Namun faktanya di luar Indonesia itu juga banyak terjadi, bencana alam maupun juga bencana sosial ya. Kalau bencana alam pada akhirnya kan kemudian kemanusiaan ini kan tanpa batas ya. Kemanusiaan ini universal gitu. Dan oleh karena itu kemudian tidak bisa dipungkiri di negara manapun ketika kemudian bencana terjadi di tempat yang lain, maka kita harus berkontribusi. Hati nurani yang bertindak Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah aktivitas kontribusi kita di beberapa negara tersebut itu akan sangat terbantu ketika kita juga memiliki networking yang ada. Makanya kemudian kita men-setup baik itu cabang maupun juga representatif-representatif selain juga bekerja sama dengan mitra-mitra negara lokal untuk memudahkan ketika terjadi kebutuhan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Saya menambahkan untuk ini ya. Saya menambahkan penjelasan dari Mas Romy bahwa selain tanggung jawab kita sebagai manusia, karena kemanusiaan tanggung jawab kita bersama, ada satu misi sebagai seorang Indonesia. Ya, karena apa? Kita menyadari bahwa Indonesia ini negara besar. Dan sudah selayaknya para fungsi kita sudah memberikan contoh ketika konversi Asia-Afrika misalnya, di mana kita menjadi pengayong buat negara-negara Afrika yang ada satu terjajah oleh para penjajah. Nah, kami juga memiliki spirit seperti itu. Maka gerakan kemanusiaan yang kami bangun di HI ini adalah bagian di total diplomasi yang dibangun oleh pemerintah. Sehingga keberadaan kami di beberapa negara ketika memberikan bantuan bukan hanya semata-mata dengan bendera HI, tapi di situ ada merah putih, di situ ada Garuda Pancasila, ada nasionalisme. Menunjukkan bahwa kita bukan hanya negara yang menerima tapi juga bisa memberi. Menerima bantuan tapi juga bisa. Betul dan ini sangat luar biasa karena mereka, saya ketemu di beberapa negara begitu dengan mereka, oh you are our big brother, oh Soekarno, Soekarno dia bilang begitu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah sangat dikenal oleh mereka. Seperti itu kira-kira. Terjawab sudah Pak, terima kasih penjelasannya. Oke Pak, Pak Romy maupun Pak Tommy, waktu kita memang tidak banyak Pak. Ada lagi yang mau disampaikan core-core atau intinya dari human initiative highlight-nya itu seperti apa Pak? Silahkan Pak Tommy dan juga Pak Romy. Kami sebagai lembaga kemanusiaan itu menyatakan bahwa kolaborasi itu adalah sebuah kenisayaan dan sebuah keharusan. Karena tanpa sebuah kolaborasi, kita tidak akan mungkin dan mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang begitu luar biasa. Karena kemanusiaan ada tanggung jawab kita bersama. Sehingga kemudian siapapun mereka, dimanapun mereka, ayo kita bersama-sama. Karena ini adalah satu hal yang sangat mungkin dan kita berikan yang terbaik. Agar kemudian apa yang kita lakukan ini bisa mengurangi permasalahan kemanusiaan di dunia. Luar biasa. Silahkan Pak Romy. Saya menambahkan sedikit, saya kira relevan juga dengan event kita ini ya, rumah resiliensi. Tema GPDRR juga bagaimana kemudian kita bisa mengubah resiko menjadi sebuah ketahanan ya. Dan COVID-19 bagaimana juga yang menjadi konten dari GPDRR kali ini itu juga jadi pembelajaran penting buat kita. Sebagaimana bencana COVID-19 juga telah memberikan pembelajaran tentang pentingnya kita bekerjasama, berkolaborasi. Kalau bahasa Indonesia kita sering sebut dengan gotong royong. Nah ini saya kira menjadi challenge buat kita semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan para pegiat kemanusiaan, lintas sektor, baik itu pemerintah, akademisi, kemudian juga NGO. Itu dengan tantangan kemanusiaan baik itu secara nasional maupun secara global. Bisa terus menguatkan aliansi-aliansi kemanusiaan berkolaborasi. Untuk insya Allah bisa memberikan dukungan terhadap problem-problem kemanusiaan yang terjadi. Saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Tommy, Pak Romy, karena namanya mirip-mirip saya tidak manggil belakangnya saja, biar tidak salah. Berikut tadi merupakan perbincangan kita dengan Bapak Romy dan Bapak Tommy. Mudah-mudahan berguna untuk rekan-rekan semuanya dan menjadi pembelajaran yang menarik untuk kita ya. Bahwa yang namanya kolaborasi itu sangat penting, bergandengan tangan itu penting, gotong royong Indonesia sudah punya dari dulu ya. Dan yang pasti, semoga bermanfaat lah. Oke, terima kasih banyak Pak Tommy, Tommy. Kita akan kembali lagi nanti dengan narasumber yang berbeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Resilience Indonesia from Risk to Resilience. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Pakai maskeru. Tahan. Oke, bye-bye. Terima kasih.